Perbedaan antara pilak biasa dan infeksi virus corona dapat dibedakan dari jenis batuk yang muncul. Diketahui virus corona saat ini telah menginfeksi lebih dari 100 ribu orang di seluruh dunia. Bahkan virus ini telah membunuh lebih dari 3 ribu orang dan membuat kerugian besar pada pasar saham hingga industri perjalanan. Dilansir oleh Kompas.com, gejala infeksi virus corona sangat mirip dengan penyakit sehari-hari. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, demam menjadi gejala paling umum dari virus corona. Selain itu, sekitar 2 per 3 atau 67,7 persen pasien juga mengalami batuk, khususnya batuk kering. Dr. Walet Javait selaku Direktur Penjagaan dan Pengendalian Infeksi di Mount Sinai, Danton mengatakan, batuk kering biasanya ditandai dengan tenggorokan yang gatal. Di sisi lain, batuk berdahak menghasilkan lendir dan terasa berderak di dada. Batuk berdahak bisa merupakan gejala dari sesuatu yang lebih jinak seperti pilek atau alergi. Artinya, sebagian kecil orang dengan penyakit virus corona menderita batuk berdahak. Berdasarkan keterangan WHO, gejala tambahan infeksi virus corona pada pasien ditemukan 18,6 persen pasien mengalami sesak nafas, 13,9 persen pasien sakit tenggorokan, dan 13,6 persen pasien sakit kepala. Akan tetapi, tidak semua batuk kering menandakan pengidapnya terinfeksi virus corona. Terlepas dari batuk kering atau berdahak, pasien harus tetap berada di dalam ruangan tertutup dan memantau gejala yang muncul. Jika demam dan batuk berlangsung lama, disarankan untuk segera pergi ke dokter. Namun yang terpenting, alangkah lebih baik mencegah daripada mengobati. Taktik pencegahan yang efektif diantaranya adalah dengan mencuci tangan dan mendisinfeksi lingkungan. Jadi seluruh rumah sakit di Indonesia ini, termasuk KKP yang pintu masuk, begitu ada kriteria satu adalah orang dalam pemantauan, ODP, yang kedua adalah pasien dalam pengawasan, maka untuk yang pasien dalam pengawasan, itu kriteriannya begini, batuk, pilek, demam, dan dia ada kontak plus kontak, atau dia habis berkunjung ke suatu daerah yang endemis tadi, maka dia wajib untuk dirujuk ke sini. Kalau dia terlanjur ke rumah sakit swasta dulu, rumah sakit swasta sudah tahu, dia tidak akan mau merawat, karena risikonya sangat. Masuk ke sini, langsung masuk ruang. Kenapa? Ya, rujukan semua, semua rujukan. Sudah, terima kasih. Mohon bantuan, sampaikan masyarakat untuk tidak panik berlebihan, dan kita waspada selalu. Demikian Tribun News update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah nonton!